selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Saya kasih contoh, ini khasen ayahmu yang mendekati jalan terpahamnya, biar kita dapat memahami ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian samaan, setelah wafatnya Sayyidina Imam Syafi'i, muncullah suara ulama yang hebat ilmunya, yaitu Imam Al-Romad Al-Juwi. Beliau memperjelaskan kitab Al-Juwi itu menjadi nama kitab Nihayatul Matula. Nah, kitab Nihayatul Matula itu diperjelaskan kembali menjadi kitab Al-Basir. Siapa yang menjelaskan itu? Abu Hamid Al-Fazali, yang tadi wafatnya di abad di tahun 478 Hijri. Itu hadiah ini. Itu hadiah ini. 478 Hijri mencala atau memperjelas kitab Imam Syafi'i, yaitu Al-Romad Al-Juwi. Terima kasih. 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 Terima kasih.